Oke, dari season ke season yang lain, pilihan hero sebenarnya bisa sangat beragam. Hal ini didasari dengan perubahan nerf atau buff hero yang disesuaikan atau diberlakukan oleh Moonton. Selama season 18 lalu, pilihan hero termasuk cukup variatif karena musim ini banyak hero yang bisa disesuaikan dengan gameplay baru yang diberlakukan Moonton sejak berlakunya Project Next. Dari semua hero yang sering muncul di publik dan juga ranah profesional, kita sudah merangkum 10 hero terbaik. Jadi mereka ini adalah yang paling efektif dan paling sering dipakai di dalam pertandingan. Alasannya nggak lain, nggak bukan, karena berkat kemampuan yang dimiliki oleh 10 hero berikut ini. Dan ternyata nggak cuma di season lalu, hero ini juga nampaknya masih bisa mendominasi jadi hero-hero favorit buat kalian push rank baik yang solo maupun mabar di season 19 yang baru berlangsung beberapa hari ini. Nah buat yang penasaran, langsung aja kita simak siapa aja hero yang paling bakalan tetap bersinar di season 19 ini. Selamat menyimak. Yang pertama, Hilda yang dikenal sebagai offliner op terbaik di season lalu. Keberadaan Hilda selama season lalu bisa dibilang sebagai offliner paling menakutkan semenjak dia di revamp. Hero ini adalah cewek yang paling perkasa di line of dark. Kekuatan Hilda bisa membuat musuh mati dalam sekejap hanya dengan mengandalkan ultimate serta skill pasif miliknya. Jadi bagi para marksman ataupun assassin lawan, Hilda merupakan ancaman utama. Kalau pada fase drafting, Hilda bakalan cukup diwaspadai dan cukup sering diband. Hal ini membuktikan bahwa para player sangat mewaspadai Hilda dan sebisa mungkin jangan sampai berhasil diambil oleh musuh. Keberadaan Hilda pun sebenarnya masih ditakuti bahkan menjelang akhir season 18 ini. Maka dari itu, kemungkinan besar Hilda masih tetap akan bersinar di season 19 meskipun mengalami sedikit penyesuaian. Jadi penurunan rayhan seal bagi Hilda di patch lalu hanya akan berpengaruh pada fase early sampai mid game aja. Kalau udah masuk ke late game, Hilda bakalan lebih mengandalkan rayhan item untuk bisa bertahan di tengah gempuran musuh. Sehingga nerfs yang didapatkan oleh Hilda diprediksi gak bakalan menurunkan performa pertarungannya. Yang kedua, Jowhead Perpindahan peran dari offlaner ke tank dialami oleh Jowhead di awal season 18. Potensinya baru bisa dimaksimalkan semenjak meta hyper carry dipakai oleh kebanyakan player. Tugasnya adalah ngeganggu para carry musuh ketika proses farming terutama di fase early game. Hal ini didukung dengan efek seal yang dihasilkan dari skill 2 milik Jowhead yang juga bisa mampu menahan daya tahan tubuhnya ketika nyoba untuk merusuh di bagian hutan lawan. Selain itu, Jowhead juga bakalan jadi kontor dari beberapa hero yang punya mobilitas yang lincah seperti Brody, Link, dan juga hero-hero magi lainnya. Selain merepotkan lawan, Jowhead juga punya keuntungan mekanik skill karena cukup mudah untuk digunakan. Untuk melakukan targeting skill milik Jowhead juga bisa langsung menuju ke hero yang dianggap berbahaya. Oleh sebab itu, Jowhead punya banyak keunggulan pada season ini. Jowhead mendapatkan kerugian sebenarnya dari segi durability pada nerf di patch ini. Penurunan rayahan shield di prediksi akan berpengaruh nggak terlalu besar pada daya tahan Jowhead. Paling cuma di early game doang, tapi Jowhead juga mendapatkan sedikit peningkatan damage dari skill 1-nya. Ya walaupun begitu, peningkatan tersebut terbilang bisa diperhitungkan, jadi Jowhead nggak akan berpengaruh besar. Secara keseluruhan, performa pertarungan Jowhead bakalan sedikit menurun di early game, tapi dia bakalan tetap bisa unggul di fase late game. Yang ketiga, Lunox. Kalau diingat, banyak offliner berdarah tebal, maka player bakalan kesulitan untuk beradu lane dengan hero-hero seperti Esmeralda dan juga Uranus atau Yuzhong dan hero-hero tebal lainnya. Semenjak potensi Lunox bisa dimanfaatkan, hero magi yang satu ini punya peran yang lebih fleksibel daripada dulu. Seperti yang kita ketahui, Lunox dulunya merupakan carry di mid lane. Semenjak adanya hyper carry, Lunox sering dipakai jadi offliner atau support di mid lane. Sebenarnya kedua posisi tersebut sama-sama menguntungkan bagi Lunox kalau di offlane, dia bisa on dominasi lane meskipun harus berhadapan dengan hero-hero tebal. Ketika jadi support di jalur mid, dia juga sangat memudahkan Lunox untuk meningkatkan levelnya. Selain itu, dia juga bisa melakukan rotasi ke setiap jalur dengan fleksibilitas tersebut. Gak heran kalau dia jadi magi paling difavoritkan di season lalu dan akan masih tetap bersinar di season 19 meskipun telah mengalami sedikit penyesuaian di patch sebelum ini. Ruby Nah, berasib sama seperti Yilda ya, Ruby juga jadi sangat mematikan setelah revamp. Semenjak dulu, Ruby memang dijuluki sebagai ratunya lifesteal. Bawaan spell revamp dari skillnya bikin Ruby bakalan sangat sulit untuk dibunuh meskipun harus melawan lebih dari satu musuh. Justru hal tersebut jadi keunggulan Ruby karena sekali mengeluarkan skill, darahnya bakalan meningkat secara drastis. Apalagi Ruby merupakan ancaman bagi para hero yang punya mobilitas tinggi dengan skill 2 serta skill ultimate-nya. Dijamin mereka gak akan bisa lari kemana-mana ya, apalagi bagi mereka yang nyoba untuk kabur dari jeratan Ruby. Karena cooldown skill milik Ruby juga terbilang cepat dan sangat memungkinkan untuk melakukan spam skill. Esmeralda Yang sulit untuk dibunuh oleh sebab itu Esmeralda bakalan sangat ditakuti oleh lawan kalau berhasil diamankan. Meskipun telah mendapatkan nerf, hal tersebut gak mengurangi efektivitasnya di pertandingan meskipun butuh sedikit trik supaya skillnya bisa ditumpuk dengan baik. Benedetta Nah, semenjak kedatangannya di season 18, hero ini jadi idaman para pemain player saat ini. Soalnya assassin yang satu ini bisa dimanfaatkan di berbagai lane, baik di mid lane atau di side lane. Kedua posisi ini sama-sama menguntungkan bagi Benedetta mengingat damage yang dihasilkan dari setiap skillnya sangat besar. Selain itu Benedetta juga sangat gesit dan juga sulit untuk ditangkap. Selain punya damage yang besar, Benedetta termasuk ke dalam hero yang mandiri soalnya hero ini punya kemampuan untuk imun dari crowd control. Jadi meskipun ditinggal sendirian, dia masih bisa menghindari serangan musuh dengan mudah, apalagi kemampuan dashnya di atas rata-rata hero lain jadi dia bisa kabur serta mengejar musuh dengan cepat. Penurunan tingkat burst damage untuk Benedetta emang udah seharusnya diterapkan, soalnya Benedetta terbilang memiliki raihan burst damage yang sangat tinggi sebagai assassin. Tapi seharusnya muntun kalau mau nerf ini hero memberikan sedikit peningkatan durability untuk tetap menyeimbangkan kekuatannya, sehingga nerf tersebut diprediksi gak akan membuat tingkat penggunaan Benedetta menurun. Yang ketujuh, Natalia. Meskipun udah beberapa kali terkena nerf, Natalia tetap mematikan di dalam pertandingan. Kemampuannya untuk menghilang serta burst damage jadi hal yang paling diwaspadai oleh lawan. Tentunya kalian gak bisa mengetahui Natalia bakalan datang menerjang dari arah mana. Bagi para carry, selama Natalia berkeliaran bebas, tentunya potensi untuk mati bakalan sangat besar. Apalagi Natalia punya efek silence yang membuat targetnya gak bisa melancarkan skill. Belum lagi dia juga bisa imun dari basic attack berkat skill keduanya. Bisa dibilang, assassin yang satu ini punya paket lengkap dan saat mengakutkan selama season 18, dan akan tetap berjaya di season ini selama tidak ada penyesuaian tersendiri oleh muntun. Yang kedelapan, Link. Nah, selama meta hyper carry dipakai oleh player, keberadaan Link selalu jadi favorit meskipun udah terkena nerf, Link masih punya aktivitas sebagai ujung tombak serangan tim. Selain punya mobilitas yang tinggi, Link termasuk ke dalam hero burst damage paling ditakuti lawan. Melalui kombinasi skill miliknya, gak ada yang bisa menghentikan Link kalau dipakai oleh pengguna sejatinya. Meskipun pada patch lalu, Link mendapatkan penyesuaian dengan penggunaan energi yang lebih banyak, nampaknya gak mengurangi efektivitas hero yang satu ini untuk dijadikan core, hanya saja tinggal menyesuaikan gameplay dengan durasi buff yang sudah diberlakukan oleh muntun. Sembilan, Luoyi Baik di skema kompetitif atau juga di publik, Luoyi cukup diandalkan jadi support mid lane. Selain burst damage, kemampuan crowd control dari Luoyi juga sangat diandalkan. Soalnya, kalau dikombinasikan tepat, 5 musuh bisa terseret ke dalam satu area yang sama. Dengan begitu, rakan satu tim yang lain bisa melakukan eksekusi dengan mudah. Skill dari Luoyi ini sangat potensial untuk dijadikan sebuah combo maut dengan tank. Soalnya, tank season 18 didominasi oleh pemilik crowd control yang luas seperti Atlas, Kufra, atau juga Tigreal. Adonya Luoyi memang memudahkan tim untuk menceduk musuh secara bersamaan. Dan yang terakhir, Parsha. Nah, satu lagi magi yang paling diwaspadai selama season 18 yaitu Parsha. Seluruh skill miliknya memiliki area yang sangat luas dan itulah yang diandalkan oleh para pengguna Parsha. Ketika team fight ultimate Parsha bisa mengganggu formasi lawan, Hasilnya, hal tersebut bakalan sangat memudahkan rekan satu tim kalian untuk menghabisi lawan yang tersisa. Kunggulan lain dari Parsha adalah dia sangat efektif dan efisien ketika harus melakukan rotasi. Mengingat musim ini, gameplay kebanyakan sangat mengandalkan ganking. Nggak heran kalau Parsha jadi pilihan utama untuk dijadikan support dari tim kalian. Nah, meskipun season 18 udah berakhir, ke-10 hero tadi masih sering muncul di pertandingan. Belum ada variasi hero dari para player karena mereka masih dianggap kuat untuk bersaing di musim ini. Berkat kemampuan mereka, nggak sedikit kemenangan tercipta dan akhirnya jadi andalan diranah publik ataupun pada skema kompetitif profesional. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya hero andalan lain selama season ini? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya.